Apa kabar Winda? Ya silahkan Winda, kedengeran gak suara saya? Putus 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 Dijelaskan perkenalan dulu kamu dari wilayah mana Terus progres di lapangan itu sudah sampai mana Baik, terima kasih Progres kita sampai saat ini Bu masih sampai sudah di untuk On progres untuk kerap dengan gambar Tapi saat ini Bu kita masih terkendala dengan operasionalnya kita Soalnya kebanyakan di kita Kan sama cerita sedikit untuk kita kan lokasinya saya paling jauh dari semua teman-teman yang di Kabupaten Diyakungkor Kita dapat paling ujung perbatasan supiori Progresnya kita sampai saat ini kita sudah sampai kebukaan rekening Oke Tapi saat ininya Bu kita kendalanya karena operasional untuk kita sampai saat ini gaji sama transportnya kita belum dibayarkan Sedangkan untuk kita mau pergi ke kampung, mobilisasi ke kampung agak sedikit terhenti karena untuk operasionalnya kita Oke baik, nanti kita sampaikan Nah yang saya mau tanyakan kan sudah buat RAB nih Nah Oke Nah itu Rencana fasilitas sanitasi yang akan dibangun itu apa aja? Winda bertugas di desa apa Winda? Sansundi Bu Oke Sambah-sambah wufuat Oke Nah itu fasilitas sanitasi yang akan dibangun di wilayah Winda apa saja? Rencananya apa ya? Kalau di kita untuk ini Bu rencananya karena kita sudah sementara untuk sudah pemetaan sosial juga Rencananya kita Bu gunakan untuk individual karena jarak antara keluarga antara rumah masyarakat itu masih digolongkan cukup jauh Bu sekitar 20 sampai 25 meter Oke berarti individual ya ada bilik jambannya, ada tangki septic, ada resapannya Ya oke terima kasih Winda Coba saya tanya lagi dari Tadi Winda dibiak dari Sofiori Ini dari Sofiori Yurike Petrosina Rumboy Makasih Winda Ada nggak Yurike? Ya halo selamat pagi Ibu Selamat pagi Yurike apa kabar? Semoga sehat ya Amin Ya Ibu Yurike coba bisa cerita di lokasi dampingannya seperti apa di Sofiori progresnya Oke siap Ibu Pertama-tama saya Perkenalkan diri dulu Nama saya Yurike Rumboy Perwakilan dari Kabupaten Sofiori Saya sedangku TFL teknik di pekerjaan ini Untuk saat ini progres kami sudah sampai di Pemetaan sosial dan penyusunan RKM Fasilitas sanitasi yang akan dibangun rencananya apa saja? Mungkin RALAT ya bukan MCK Bilik jamban Bilik toilet Bilik toilet ya Oke Siap Ibu Terima kasih Ya jadi Ini kalau balik ke materinya Jadi teman-teman untuk penggunaan dana Untuk penggunaan dana yang ada dalam program Sanitasi Pedesaan Padat Karya ini Itu tadi sudah disampaikan ada yang toilet individu Jadi ada bangunan ruang toiletnya atau ruang jambannya Terus ada kloset Klosetnya ada tangki septicnya yang dilengkapi dengan resapan Atau juga teman-teman bisa kombinasikan bangunan ruang toiletnya atau jambannya Itu dengan tangki septic komunal Jadi tangki septicnya bisa dipergunakan oleh 2 sampai 10 kakak Nah ini nanti juga otomatis ukuran tangki septicnya ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada Nah atau kalau misalnya di lokasi tersebut masyarakatnya sudah punya ruang Ruang apa ruang mandi lah ya Punya ruang mandi tapi ternyata belum punya kloset Teman-teman tuh bisa hanya klosetnya saja Toilet leher angsanya dan tangki septic yang dilengkapi bidang resapan Atau kalau misalnya sudah punya ruang jambannya sudah punya klosetnya Tapi buangnya itu masih ke sungai atau ke badan air Teman-teman bisa menyediakan tangki septicnya Nah kenapa pemetaan itu penting Ini kita bisa menentukan kebutuhan di masyarakat ini Fasilitas sanitasinya ini seperti apa Nah itu pentingnya teman-teman harus melakukan tadi pemetaan sosial sebelumnya Jadi teman-teman tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat wilayah program sanitasi pedesaan padat karya Nah kita lanjut ya Nah kalau misalnya disini ini ada pemilihan TPS individu dan kombinasi TPS individu dan komunal Nah teman-teman bisa lihat bisa cek lagi di juknis bagaimana kira-kira kalau kita memilih TPS individu Nah itu syaratnya kalau memang pilihan yang ada di lokasi teman-teman ini sudah semuanya punya tangki septic yang kedap Sudah semuanya bebas dari BABS Nah itu baru bisa memilih TPS individu atau kombinasi TPS individu dan komunal seperti itu Nah tata kelola pencairan dananya Tadi saya belum berhasil nih yang di Hamahera Selatan Tadi yang Arman sudah gabung belum tuh Baru join lagi ya Apa wajahnya tolong bisa ditampilkan ya Nah ini coba Tadi siapa yang saya minta itu Indri Yuli Samahera Selatan Ya Ya Suara saya terdengar tidak Halo Mbak Indri, Mbak Indri Yuli kedengeran gak suara saya Bisa kedengeran Mbak Bisa kedengeran Mbak Mbak Yuli tolong di unmute dulu Jadi Mbak Yuli bisa bicara biar kedengeran Sudah bisa di unmute? Belum ya? Oke deh dari Kalau Pak Ilyas B. Ibrahim dari Hamahera Selatan Ya halo Pak Ilyas Ilyas Ibrahim Bisa dengar gak suara saya? Pak Ibrahim dari Hamahera Selatan Anda betul Halo 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 Ilyas Bisa di unmute gak Biar bisa bicara dulu Wahyudin Wahyudin aja Wahyudin dari mana tuh Dari hasil ibu Oh iya silahkan Temennya kayaknya susah Apa kabar Wahyudin Alhamdulillah baik ibu Iya coba bisa ceritakan Sekarang di wilayahnya Gimana wilayah dampingannya Sudah pencairan kah Kalau untuk pencairan Udah ibu Hanya saja Rencananya memang mau balik ke desa Cuman ini ada sementara Ikut pelatihan makanya kami sementara Di kabupaten dulu ibu Oke baik Gimana Proses pencairan Keuangannya bisa cerita gak Ada kesulitan tidak Nah kalau untuk proses pencairan Kesulitannya hanya ditranspor ibu Oke Soalnya kami dari desa ke kabupaten Itu Tiga kali perjalanan ibu Untuk tembus ke kabupaten Oke Untuk proses di banknya gimana Ada masalah Ada masalah Hanya saja itu Hanya saja itu Dari ke desa ke kabupaten itu Karena sementara kan covid Jadi banyak Ini apa masalahnya itu Derseratkan dari ke desa ke kabupaten Oke tapi sudah bisa masuk desa ya Sebelumnya Sudah ibu Kalau dari desa ke Dari kabupaten ke desa Bisa ibu Hanya saja dari desa ke kabupaten Ini agak sulit Oke baik Nah terus Terlalu repit juga Oh harus repit juga Nah terus Fasilitas sanitasi yang dibangun disana Apa saja Rencana fasilitas yang dibangun Kalau disini Apa bilik Individual ibu Individual ya Iya Oke Rencananya berapa ini Berapa unit yang akan dibangun disana Oh ini ibu Kalau untuk saya Kami disini bervariasi ibu Untuk bangunan unitnya Per desa ibu Kalau wilayah dampingan Wahyudin berapa Kalau saya 18 ibu Oke baik Oke baik Mungkin Apa ya ibu Sebagai saran saja ibu Mungkin kalau bisa Ke depan Anggarannya Bisa kalau bisa Dilebihkan Soalnya disini masih banyak Yang memang Butuh ibu Dengan kiraannya ada Sekarang Sekarang kebanyakan habis Ditranspor Untuk pengangkutan material Iya Oke Terima kasih Sarannya saya tampung Nanti saya sampaikan Kepada rektur ya Mudah-mudahan Tahun besok Dananya bisa ditambah lagi Ini untuk yang di daerah Apa namanya Di daerah timur Iya Tapi teman-teman juga harus ingat Bahwa program ini Bukan di wilayah teman-teman saja Tapi program ini Di seluruh Indonesia Jadi Pada tahun Sekarang pun Kita melaksanakan Di 820 lokasi Coba tinggal dihitung lah Uangnya berapa itu Untuk 820 lokasi Nah Baik teman-teman Balik ke Materi Nah Jadi Teman-teman Dana yang ditranspor Ke rekening KSM ini Itu kita Seperti kita ketahui bersama Itu ada 2 tahap Jadi tahap pertama 70% Tahap kedua 30% Nah Transfer ke rekening KSM Itu juga Buku rekening KSM Itu harus ditanda tangan Oleh 3 orang Yaitu ketua KSM Bendahara Dan Calon Pemanfaat Nah Rencana penarikan dari bank Nah ini teman-teman Rencana penarikan Dana dari bank Teman-teman Ini harus Menyusun RPDB Bersama Dengan KSM Nah Jadi KSM ini Harus teman-teman Arahkan Untuk Pembuatan RPDB Jadi Kalaupun Misalnya Masyarakatnya ini Belum mengerti Teman-teman yang buatkan Tetap Harus disampaikan RPDB Rencananya ini Kita Untuk yang pencairan Tahap 1 ini Uangnya Mau diambil Minimal Itu 3 kali Penarikan Minimal Jadi kalau bisa Itu Tidak 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 Boleh Kurang Dari Misalnya Tiga kali Untuk yang Dana tahap 1 Bagaimana Kalau bu Boleh gak saya atur Untuk keamanan Misalnya Empat kali penarikan Boleh Kalau lebih dari Tiga Untuk keamanan Tapi ini Kalau untuk di WS Timur Mungkin Harus dipertimbangkan Juga biaya Transportasinya Karena mungkin Daerahnya itu Agak Berbeda dengan Di Jawa Mungkin kan Kalau kebang Itu lebih Gampang Nah Kalau untuk Yang di WS Timur Juga harus diperhatikan Biaya transportnya Untuk pengambilan Dana Tersebut Nah Tahap pertama Nah Itu juga Teman-teman Harus diingat Bahwa Sarat untuk Mencairkan Dana Tahap pertama Ini RKM Yang dibuat Teman-teman Ini Harus Sudah Disetujui Dan ditanda Tanda tangan Oleh PPK Nah Untuk tahap Dua Ini juga Sama Minimal Dua kali Ditarik Dari banknya Jadi harus Jangan Sekali Langsung Ambil Ini Kemungkinannya Kalau sekali Diambil Itu Kemungkinan Kemungkinan Yang Tidak Kita Inginkan Itu Bisa Saja Terjadi Dan Jangan Lupa Teman-teman Kadang-kadang TFL Setelah Bikin RPDB Itu Juga Harus Diverifikasi Oleh Paskap Nah Ini Juga Harus Diverifikasi Oleh Paskap Untuk RPDB Dan Semua Uang Yang Dicairkan Untuk Program Sanitasi PD Saan Padat Karya Ini Harus Ada Laporan Pertanggungan Jawab Dananya Jadi KSM Wajib Menyerahkan LPJ Setiap Tahapan KPPK Untuk Pelaporan Nah Untuk Isi LPJ Tersebut Itu Ada Dokumen Barang Dan Jasa Laporan Fisik Dan Laporan Keuangan Seperti Itu Nah Ini Yang Tadi Sudah Kita Bahas Penyaluran Dari Balai Ke Perasana Permukiman Wilayah Itu Ke Kering KSM Nah Ini Dana Kegiatan Untuk Masing-masing Lokasi Disalurkan Melayu Dokumen Anggaran Atau Dipak Balai Perasana Pemukiman Wilayah Nah Kontrak Kerja Atau Perjanjian Kerjasama Ini Sudah Ditandatangani Juga Oleh PPK Nah Sebelum Kontrak Kerja KSM Itu Diwajibkan Membuka Rekening Nah Pembukaan Rekening Ini Juga Harus Ditandatangani Untuk Pengambilannya Oleh Tiga Orang Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Penyaluran Dana KPPN Ke Rekening KSM Dibagi Dua Tahap Itu Tadi Yang 70-30 Berkas Penyaluran Dana Disiapkan Oleh Balai Prasana Pemukiman Sampai Materi Itu Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Silahkan Kalau ada Yang Mau Bertanya Kalau Kalau Tidak Tidak Ada yang Bertanya Saya yang bertanya Ayo silahkan Tidak usah malu-malu Mau bertanya Ada yang Mau bertanya Ditulisan Halo Ada yang Mau bertanya Apa Sudah Mengerti Semua Sudah Jelas Semua Silahkan Yang Mau Bertanya Ada 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 Ya silahkan Ya Halo Silahkan Namanya Siapa Dari mana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya Tuan Nudin Dari Tepil Dari Tepil Tepil Suaranya Agak Ini Ya Silahkan Mungkin Jaringan Saya Terkait Dengan Apa Yang Tadi Ibu Sampaikan Soalnya Denar Ikan Di Satu Tepik Mana Nyimar Tiga Kali Cuma Tengah Kondisi Tidak Wilayah Tikan Bisa Tidak Apa Eh Bupatnya 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 Tidak Segera Saran Saya Segera Dari Tidak Satu Itu Bisa Kalau Penarik Tidak 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 Begitu Jelas Tidak begitu jelas jaringannya Oke Tapi saya tangkap pertanyaannya Karena situasi dan kondisi Yang tidak memungkinkan Biaya transportasi Akses yang sulit Bagaimana kalau Untuk pencairan Dana tahap 1 Yang 70% itu tidak Tiga kali penarikan begitu ya Siapa namanya Pak Arianto Nurdin Dua kali Oh dua kali Nah Silakan Silakan Kalau terjadi hal seperti itu Silakan dikoordinasikan Terlebih dahulu Dengan fasilitator kabupaten Dan PPK Nah itu Apakah PPK nya menyetujui Untuk penarikan Dua kali Karena di juknis kita itu Minimal Untuk penarikan dana 70% itu Tiga kali Nah silakan itu nanti Koordinasikan dengan PPK dan paskapnya ya Oke Begitu ya Pak Arianto Ada pertanyaan lain Ya sama-sama Ada pertanyaan lain Ada Ibu Ya silakan Saya tadi Ibu Perkenalkan Wahyudi dari TVL Kabupaten Hasil juga Ibu Ya Apa mau Tambahkan sedikit Terkait pencairan Sama yang tadi Disampaikan sama teman saya Nah ini terkait APD Ibu Ya Nah ini kan APD Yang dijuknis disini Kan hanya 7 Maksudnya Perencanaannya kan Untuk Perbelanjaan APD 10 Ibu Untuk tukang dan pekerja Ya Terus Nah sedangkan Biaya operasional kan Hanya 17.500.000 Oke Nah itu Biaya operasional itu Sudah sebagian besar Habis di biaya transfer Untuk pencairan Ke kabupaten Oke Nah Apakah harus APD Bisa dikurangi Atau Sedangkan pekerja Yang ada ini kan Melebihi Hampir semua itu Rata-rata 20.000 20.000 orang Oke Ya Baik Jadi Untuk APD sendiri Ini adalah Wajib Untuk dilengkapi Tapi Kalau misalnya Yang dianggarkan Hanya 10 Dan 10 lagi Mungkin Itu kan bisa Dipergunakan Secara bergantian Dan terus Untuk biaya Transportasi Ke pusat Ini juga Kami dari Direktorat Sanitasi Sudah Melalui Surat Padirektur Itu Setiap Sapker Atau PPK Itu harus Melihat ke lokasi Jadi Tidak hanya Teman-teman Teman-teman saja Yang Nantinya harus Datang ke kantor PPK Tapi PPK nya juga Harus Ke lokasi Nah Dari situ Itu bisa Menghemat biaya Teman-teman Jadi misalnya Untuk pendanaat tanganan Untuk pencairan Untuk pencairan Dan lain-lain Istilahnya nanti Jemput bola Gitu Jadi Tidak hanya Ke Teman-teman saja Yang ke provinsi Tapi Yang dari Provinsi pun Ke lokasi Seperti itu Yang penting Dikomunikasikan dulu Seperti itu ya Nah Kalau untuk APD sendiri Itu wajib Teman-teman Kita tidak mau Nanti terjadi Hal-hal yang Tidak kita inginkan Misalnya Nanti sampai Ada berita Bahwa Ada orang Terluka Masyarakat Yang terluka Bekerja di program Sanitasi Pedesaan Padat Karya Kami tidak mau Hal seperti itu Jadi standarnya Itu Memang Yang bekerja Itu harus Sudah dilengkapi Dengan APD Seperti itu ya Oke Oke Wahyuddin Ya ibu Mungkin Saya tambahkan sedikit ibu Ya silahkan Ya Mungkin terkait APD ini memang Kan wajib Hanya saja Apabila ada Bekerja yang Kurang nyaman Pakai APD Gimana ibu Ya Memang Pastinya Karena tidak terbiasa Pasti akan Merasa tidak nyaman Tapi teman-teman Dipastikan saja Di lapangan Bahwa Yang bekerja itu Dalam kondisi aman Keselamatannya Terjamin gitu Jangan sampai nanti Terjadi sesuatu ya Dan yang penting lagi Teman-teman Kalau ambil foto Itu yang kerja Harus pakai APD Jangan sampai nanti Foto-fotonya Yang beredar Di dunia maya itu Itu Pekerja yang tanpa APD Nanti Kami akan Ditegur Kenapa program Sandes ini Tidak menggunakan APD Pekerjanya Seperti itu ya Wahyudin Dan teman-teman Lainnya Yang di Biak Yang di Sofiori Sorong juga Ya Oke Nah Kita lanjut dulu Ke materi Sebelum kita Diskusi lagi Nah ini Penggunaan Dana Ini seperti Teman-teman Ketahui Bahwa Dibagi Di juknis itu Maksimal 35% Itu untuk Pembayaran Upah Dan Minimal 60% Dari bantuan Untuk Bahan Dan material Nah 5% nya Yang tadi Sudah dibahas Juga Oleh teman kita Dari Hustle Nah ini Tadi itu Ada untuk Perlengkapan K3 Nah ini tadi Kegiatan-kegiatan Rembuk Alat tulis Pembukaan Dokumen Terus juga Kalau Spanduk Poster Untuk edukasi Kemarin Sudah Kita kirimkan ya Dari Jakarta Ke teman-teman Nah ini juga Transport Untuk pencerahan Dana Nah teman-teman Juga harus ingat Untuk kampanye PHBS ini Dari awal program Harus sudah Dianggarkan Jangan sampai Nanti Pas Akhir program Alasannya Tidak melakukan Kampanye PHBS Karena sudah Tidak punya Dana lagi Ini juga Jangan sampai Menjadi alasan Nah makanya Teman-teman Harus sudah Menganggarkan Dari awal program Untuk kampanye PHBS ini Nah ini Yang tadi juga Persyaratan Pengajuan Dana Bantuan Tadi sudah Dibahas Untuk Tahap Satu Untuk Tahap Satu ini RKM-nya Telah Diverifikasi Nah yang Kritis itu Adalah yang Di tahap Dua nih Untuk pencerahan Tahap Dua Kenapa Karena Pekerjaan fisik Itu harus Mencapai 60% Dan 50% Dari Rencana Di RKM Itu harus Sudah Selesai Dan sudah Dites Commissioning Dan tentunya Laporannya Juga harus Sudah Diverifikasi Oleh PPK Nah untuk Ini Laporan Teman-teman Penyakit lama Sudah Ditinggalkan Saja Jangan Laporan Itu Ditumpuk Pas sudah Mau akhir Pencairan Baru Dikerjakan Tapi Harus Dikerjakan Itu Secara Berkala Jadi Setiap RPDB Penarikan Pertama Itu Mau RPDB Berikutnya Laporan Keuangannya Harus Sudah Selesai Jadi Harus Secara Berkala Teman-teman Misalnya Seminggu Sekali Dikerjakan Laporannya Jangan Sampai Nanti Ada Bon Atau Ketansi Yang Hilang Seperti Itu Karena Ini Dari Tahun Ke Tahun Masalahnya Selalu Sama Waktu Mau Penarikan Tahap Kedua Itu Kesulitan Laporan Untuk Laporan Keuangannya Seperti Itu Nah Ini Rencana Penggunaan Dananya Tadi Sudah Kita Bahas Penarikan Bantuan Dana Dari Bank Juga Ini Teman-teman Bisa Baca Ada Yang Mau Ditanyakan Lagi Yang Belum Jelas Ayo Silahkan Ijin Ibu Bertanya Apakah Dalam Penjain Termin Satu Bisa Penjain Dua Kali Tahap Nah Tadi Sudah Dibahas Winda Nanti Silahkan Diskusikan Dengan Paskap PPK Dan Advisory Itu Nanti Silahkan Teman-teman Diskusikan Untuk Penarikan Dua Kali Penarikan Ini Karena Harus Ada Justifikasi Yang Jelas Kenapa Teman-teman Hanya Menarik Dua Kali Untuk Termin Pertama Nanti Tolong Diskusikan Dilaporkan Ke Paskap Advisory Dan PPK Oke Pertanyaan Selanjutnya Begini Ya Silahkan Siapa Nama Jeffrey Asmuro TV Pemberdayaan Daerah Pendampingan Kota Sorok Ya Silahkan Ya Ibu Saya Mau tanya Terkait Pembelanjaan Material Untuk Kita Di Kota Sorok Sementara Ini Kan Kita Lagi Banjiran Lokasi Pendampingan Sedangkan Material Material Yang Kami Sudah Belanjakan Sudah Turun Lokasi Sekarang Ini Karena Banjir Makanya Material Seperti Material Pasir Dan Lain Lain Itu Hanya Terbawa Terus Terus Pengalarannya Gimana Ibu Soalnya Pembelanjaannya Kan Kita Sudah Belanja Sesuai Rap Terus Sudah Tidak Ada Untuk Penambahannya Lagi Nanti Kita Bingung Bagaimana Caranya Oke Ini Berarti Ini Berarti Oke Baik Ini Berarti Post Major Ada Banjir Nah Silahkan Nanti Teman Teman Data Saja Material Apa Yang Kebawa Banjir Misalnya Pasir Apalagi Yang Terbawa Banjir Pasir Semen Ada Semen Yang Terbawa Oke Jadi Nanti Silahkan Dilist Material Apa Saja Yang Sudah Hanyut Terbawa Nanti Itu Laporkan Ke Pascap Dan Advisory Untuk Apa Namanya Material Tersebut Nanti Bisa Ditolong Nanti Bisa Didiskusikan Mungkin Disini Ada Advisory Pak Roni Tadi Saya Lihat Pak Roni Siap Pak Roni Pak Roni Apa Kabar Pak Roni Ini Kan Karena Disorong Force Major Ada Banjir Hari Ini Jadi Nanti Tolong Teman TFL Koordinasi Dengan Pascap Dan Advisory Untuk Melis Belanjaan Yang Sudah Dibelanjakan Di Lokasi Apa Saja Yang Terbawa Hanyut Dan Lain-lain Gitu Ya Nah Nanti Coba Diskusikan Bagaimana Pemecahannya Begitu Ya Tadi Siapa Namanya Nanti Silahkan Didiskusikan Biar Nanti Ada Solusinya Begitu Pak Roni Makasih Pak Roni Siap Langsung B Jadi Kita Akan CCO Terkait Dengan Kondisi Banjir Yang Hilang Akan Kita Open Berapa Nanti Kebutuhannya Akan Kita Substitusi Sehingga Di air Kegiatan Ada Cicu Untuk Teman Teman Disorong Yang Kelurahannya Terkena Dampak Banjir Terima Kasih Gua Evie Ya Sama Sama Pak Roni Ya Begitu Ya Teman Teman Yang Disorong Yang Terkena Banjir Ya Terima Kasih Ini Siapa Ibu Teresya Apa Kabar Untuk Dana Operasional Salah Satu Anjuran Juknis Adalah APD Khusus COVID Seperti Alat Desinfektan Untuk Daerah Kami Tidak Ada Dan Masuk Area Hijab Bisa APD Ya Teres Coba Kamu Ngomong Bisa Enggak Biar Teman Yang Lain Dengar Di Unmute Dulu Ya Silahkan Dian Dulut TV Ya Apa Kabar Ya Coba Pertanyaannya Biar Teman Teman Yang Lain Juga Dengar Terima kasih Atas Kesempatannya Yang Kami Tanyakan Masalah Dana Operasional 5% Nah Untuk Dana Operasional 5% Salah Satu Poin Yang Ada Disitu Adalah Pengadaan APD Khusus COVID Seperti Pengadaan West Tafel Terus Desinfektan Dan Alat Pengatur Sebut Nah Untuk Daerah Kami Khususnya Di Daerah Supiori Itu Kasus COVID Disana Sudah Nol Nol Dan Kami Masuk Ke Area Grimson Nah Itu Bagaimana Apakah Kami Harus Tetap Mengikuti Protokoler COVID Dan Mengalihkan Dana Tersebut Untuk Pengadaan Seperti Anjiran Juknis Ataukah Dana Tersebut Bisa Kami Alihkan Untuk Operasional Yang Lebih Menesat Lebih Penting Karena Seperti Teman Teman Yang Lain Tadi Jelaskan Operasional Yang Lain Seperti Transport KSM Banyak Lokasi Lokasi Yang Sulit Terjangkau Jadi Di Dana Itu Butuhan Banyak Jadi Bisa Kita Alihkan Yang Lebih Penting Terima Kasih Tere Jadi Kalau Memang Di Wilayah Dampingannya Itu COVID Sudah Nol Terus Jona Hijau Dan Lain Lain Nah Bisa Dikurangi Dalam artian Tetap Standarnya Itu Harus Dipenuhi Jadi Misalnya Tempat Cuci Tangan Tempat Cuci Tangan Tidak Usah Pakai Washtapel Tapi Misalnya Pakai Ember Bekas Yang Dibolongi Misalnya Yang Dikasih Kran Disediakan Sabun Nah Itu Sudah Cukup Nah Yang Kerjanya Misalnya Pakai Masker Tapi Maskernya Masker Yang Kain Saja Seperti Itu Nah Kalau Memang Sudah Yakin Tidak Tidak Usah Beli Yang Ini Alat Apa Pengukur Suhunya Misalnya Itu Bisa Dihilangin Tidak Bisa Dihilangin Seluruhnya Tapi Bisa Dikurangi Jadi Kira-kira Yang Teman-teman Di Lapangan Sudah Tidak Diperlukan Atau Nah Itu Bisa Dihilangkan Tapi Tetap Protokol COVID-19 Harus Tetap Dilaksanakan Misalnya Harus Ada tempat Cuci tangan Dengan Sabun Seperti itu Harus Tetap Dilaksanakan Kita Tidak Mau Atau Menghindari Jangan Sampai Program Ini Nanti Menjadi Salah satu Klas terbaru Untuk Keadaan COVID-19 Begitu Ya Tere Jadi Nanti Itu Juga Kalian Bisa Cek Di Lingkungannya Itu Seperti Apa Ya Begitu Terima kasih Pertanyaannya Ada lagi Yang Mau Ditanyakan Halo Halo Silahkan Siapa yang Mau Tanya Siapa yang Pertanya Halo Enggak Kedengeran Jelas Sebentar Siapa Siapa Halo Iya Siapa Siapa Mas Nggak Dinyala Arianto Siapa Lepas Dinyala 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 Lepas Tanya Nggak Gila Tidak jelas bisa di chat Aja pertanyaannya Oke Lalu ini kita lanjutkan Ada beberapa slide lagi yang Belum selesai Nah ini yang penarikan Dana bantuan KSM dari bank Tadi sudah dijelaskan untuk RPDB nya RPDB disusun sebelum KSM Menarik dana ke bank RPDB disusun oleh KSM Bersama TFL RPDB diverifikasi oleh Pascap RPDB jumlahnya sesuai dengan Termin penarikan dana ke bank Nah ini untuk Penggunaan materai Nah ini juga teman-teman Sudah Biasa ya Untuk penggunaan Materai Jadi untuk pembayaran Yang mempengen harga nominal Lebih dari 1 juta dikenakan materai Dengan tarif 6.000 rupiah Nah seperti ini Oke Nah ini Kelengkapan dokumen Laporan pertanggung jawabannya Nah RPJ sebagai Salah satu Bentuk pengawasan Dan pengendalian Pelaksanaan kegiatan Nah Laporan pertanggung jawaban Dibuat oleh KSM Bersama TFL Laporan pertanggung jawaban Dibuat setiap Tahap Jadi LPJ tahap 1 Tahap 2 Itu harus Ada Laporannya Dan Yang penting Teman-teman harus ingat LPJ tahap 1 Ini adalah Sarat untuk Pencairan dana Tahap kedua Jadi harus Sudah selesai Dan sudah Diverifikasi Nah LPJ disampaikan Kepada PPK Sebagai pengajuan Tahap pencairan dana Dan Setelah Pekerjaan Fisik selesai Laporan pelaksanaan Pertanggung jawaban Ini terdiri Laporan pelaksanaan fisik Laporan administrasi keuangan Pengadaan barang dan jasa Seperti ini Nah ini Isi laporannya Coba Ada yang Mau bertanya lagi Atau kalau gak ada Saya yang tanya nih Untuk Pelaporan Yang bekerja Ini biasanya bagaimana Teman-teman Coba Saya Lihat Disini Ada Siapa nih Yurike Yurike Tadi sudah ya Dari Dari Sofiori Teka Sofiori Nah ini Siapa nih Cornelis Toar Siapa Yang mana nih Orangnya Nah orangnya Baru ada Kelihatan Ya selamat siang Cornelis Coba diperkenalkan Kamu dari Wilayah mana Dampingannya Dimana Halo Halo Ayo suaranya Kedengeran gak Kedengeran gak Kedengeran gak Suara saya Ya bisa diceritakan Gimana Di Daerah Dampingannya Dampingannya Number Dampingannya Tidak Kedengeran gak Dampingamientos Dampingannya Damping mak Og screaming Gila Kedengeran Terima kasih. 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 Nah, Terima kasih. 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 Buku operasional. Terima kasih. 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 Terima kasih.